Terima kasih telah menonton Makanya langsung ke Xiaomi 11T Dan namanya juga first impression Kenanya disini gue gak bisa ngebahas performasi Jadi bener-bener sepenglihatan mata gue sama sepegangnya tangan gue Kayak gimana handphone ini ya ini yang bisa gue ceritain Oke paling pertama gue bisa bilang kalau kita tuh dapet chargeran yang 67W Dan semua kelengkapan standar Xiaomi ada di dalam boxnya Handphone itu kayak begini dengan finishing back covernya Yang gue pegang ini berwarna Calestial Blue Agak-agak pelangi ya Dan ada juga kok yang warna grey nya dinamain Meteorit Grey Sama ada satu lagi warna putih sebenernya Cuma tidak dibawa kesini sama orang Xiaomi nya Buat bobotnya berasa lumayan sekitar 200an gram Terus ini handphone gue ngerasa fisiknya sih ya mirip kayak Poco F3 Cuma agak gendutan gitu dan serius sih Buat gue pribadi agak-agak boring sebenernya handphone dengan size segini Terus juga kalau kita ngeliat bezelnya ini masih agak tebel Layarnya itu 6,67 inci dengan panelnya AMOLED dan refresh rate nya 120Hz Serta support HDR10 Plus Speakernya stereo ada infrared blaster buat remote-remotan disebelah atas Fingerprint nya nyatu sama tombol power Terus SIM card nya juga cuma bisa dual nano aja tanpa micro SD Dan ini unit yang gue pegang RAM nya itu 8GB Dan internal storage nya 256GB Buat sektor dapur pacu pake chipset nya MediaTek Dimensity 1200 Ultra Iya guys ultra bukan 1200 biasa Dengan sistem pendingin nya tuh vapor chamber Nah buat baterai sendiri 5000mAh Dan katanya tuh bisa disi penuh dari 0-100% cuma 36 menit Nah cuma kalau soal baterai nanti kita tes lebih lanjut lah ya pastinya Oke sekarang lanjut buat kameranya Nah ini yang sebenernya dijagoin juga dari Xiaomi 11T Karena resolusi lensa utamanya itu 108MP Lanjut lagi ada lensa ultrawide 8MP Dan 5MP lensa makro yang bakalan jarang banget kepake Buat lensa depannya atau selfie nya 16MP Buat UI kameranya mirip-mirip kok kayak Xiaomi yang udah banyak beredar Buat perekaman video kamera belakangnya itu bisa sampe 4K 30fps Sedangkan kamera depannya cuma bisa mentok sampe 1080p 30fps aja Berikut contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin Terima kasih telah menonton! Oke ini contoh video kamera depannya pasti 1080p 30fps aja paling mentoknya Guys ada mobil lucu banget nih Mobil jadul Punyanya gadget top Bukan sih niat banget bisa ngerawat mobil tua seperti ini tuh hebat Oke lanjutlah masuk lagi ke dalam Ini di parkiran Oke kalau yang ini contoh video kamera belakang ya Gue nyobain di 1080p 60fps ini bagian dalemnya ya seperti ini tempatnya Ini ada mas-mas yang tadi nyolok-nyolok hidung kita Sip mas, sehat-sehat semuanya ya mas ya? Oke, terus ini ada Rizwan yang lagi ya bekerja dengan baik Lanjut Nah ini yang ngundang kita-kita semua kesini Dia nggak jomblo Jangan nanyain IG-nya Oke paling kesimpulan sementara dari gue Gue suka sama hasil kamera fotonya Terutama sama si ini Xiaomi 11T Dan yang paling bikin penasaran sebenernya performanya sih Gue pengen tau bedanya yang 1200 Ultra Dengan yang tidak Ultra tuh semana Apa ini cepat panas atau tidak Terus juga baterainya boros atau enggak Dan yang lain-lainnya Semoga dalam waktu dekat Ini handphone masih atau ya bisa dibilang bisa gue pinjem lah ya Jadi kita bisa bahas dan ya biasa syutingnya di studio bukan disini Karena kalau yang ini di tempat ini maksudnya ya ganti-gantian But overall thanks buat Xiaomi Indonesia Selamat juga atas peluncurannya si Xiaomi 11T ini Semoga yang pronya juga masuk ya Dah pokoknya segini aja video impresi pertama gue Untuk Xiaomi 11T Terima kasih banget pokoknya buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Dan seperti biasa gak usah di like Gak usah di share dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga doangnya ke temen-temen Siapa tau nambah pahala Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers 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 Terima kasih.